Intro Selamat siang Selamat siang Selamat siang Baik, baik, baik Dua Mau kita lihat kita pagi ini dengan dua orang bersama Saya mohon kita mengambil sikap yang benar Berdoa, bersatu hati Dengan Tuhan dalam dua Saya minta, salah satu siswa Menunggu kita dalam dua Tujuh pembelajaran yang mau kita capai adalah Peserta didik Menemukan perbedaan paham Karena gereja persetujuan yang terbuka Ada dua model gereja Gereja satu adalah dua gereja Institusi piramida konstitusional Yang berbuat di piramida hieratis Model gereja kedua adalah gereja umat alam Termasuk kepada simulus Pertama, siswa mesti harus mengamati dua model gambar Dua model gambar Gambar pertama itu gereja umat alam Institusi hieratis Piramida dan gambar gereja kedua adalah gereja umat alam Amat tidak balik dulu Kita masuk pada identifikasi masalah Setelah kita mengamati dua model gereja ini Dua model gereja ini Langkah pertama adalah kita mengidentifikasi masalah Kira-kira apa sudah masalah-masalah yang terjadi Sekarang tekniknya silahkan masuk ke dalam kontro Institusi 10-15 menit Terima kasih telah menonton! 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 Pertama, gereja institusional diarati piramidal A. Organisasi yang berstruktur piramidal tertata rapi B. Kepemimpin Jelaskan apa yang dari dasar gereja sebagai persekutuan yang terbuka B. Dasar dari gereja sebagai persekutuan yang terbuka adalah persaudaraan cinta kasus Seperti yang dicerminkan oleh umat korban Apa keras? Kita beri apresiasi dulu B. Kami dari kelompok keempat ingin bertanya Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari gereja institusional piramidal Dan gereja persekutuan yang terbuka? Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 Kelemahan dari model gereja institusional piramidal adalah Pertama, pandangan ini tidak mempunyai dasar yang kuat di dalam hitap suci dan tradisi gereja Semoga makasum apa yang tersebut Artinya gereja merasa sebagai satu-satunya Kejalindihan kan kebenaran dannya kesalamataan Apa-apa? Diskusi kami Kepala teman, salam diselamat Makna gereja sebagai Saudara-saudara Menyadari bahwa karya Misionalis yang harus dilaksanakan Saya akan mempresentasikan Hasil diskusikan Kepada teman-teman baca, saya harus silakan Makna gereja Sebagai persetutuan yang terbuka Menurut kitab suci Kisah para rasul Bak 4 ayat 32 sampai 3 Sementara ayat bayang berkeburangan Mungkin saja Kita tidak dapat Menirinya secara karakia Sebab situasi Sosial ekonomi kita sudah Sangat berbeda Namun, semangat dasarnya Dapat kita tiru Yaitu kepekaan Pada situasi sosial ekonomi Sesama saudara dalam Persetutuan rumah Kebersamaan kita dalam Hidupan gereja Tidak boleh terbatas pada hal-hal Terima kasih Sekian hasil diskusi Kelompok kami Apakah ada pertanyaan Atau tanggapan dari kelompok lain Waktu dan kesempatan Kalian silakan Ada pertanyaan silakan Silakan Kelompok satu Kelompok satu Kelompok satu Kelompok satu Kelompok satu Kelompok satu Kembali menanya Bagaimana ciri-ciri Kumpulan orang-orang yang Percaya dalam Kumpulan empat Ayat 32 Baik kepada teman Tolompok Dua 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 Tiga Kami akan Menjawab pertanyaan Bagaimana ciri-ciri Selamat menikmati Selamat menikmati Baik Kami akan Menjawab pertanyaan Dari kelompok satu Ciri-ciri Hidup jemaat perdana Adalah mereka Semakin banyak Dan ditakuti Serta disegani Orang-orang Misalkan Ciri kehidupan Orang-orang Jemaat Mula-mula Yang berakad Kuat Di dalam firman Hidup Hidup Dan persekutuan Memiliki daya Doa Dan Bungu Selamat menikmati Dari kelompok empat Inget Masukkan Hidup Contoh Membaca Sedikit Waktu Sita Dari kelompok satu 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati